selamat menikmati selamat menikmati yang pertama bila istri diceraikan suaminya apakah istri mendapatkan harta dari suaminya ketika istri diceraikan suaminya maka yang harus kita ketahui bahwasannya Allah menyebutkan dalam Al-Quran at-tolakumarotan tolak itu dua kali dia mempunyai hak talak dua kali ketika dia mentalak maka perempuan itu harus menunggu iddahnya masa iddah Allah memberikan masa iddah itu salah satu hikmahnya adalah supaya kita itu berfikir sohih dah anak ini mentalak istri anak berfikir disitu iddah tohun salatata kuru tiga kuru tiga kali haid haid bersih haid bersih haid bersih bersih maka ketika itu dia boleh menikah lagi ketika sudah lewat masa iddahnya dan suaminya tetap tidak merujuknya maka perempuan tersebut boleh menikah lagi dengan suami yang baru tapi ketika dalam masa iddahnya suaminya merujuknya bagaimana cara merujuknya perhubungan badan selesai suami ngajak bergagil mulai ini ada bau-bau rujuk disini ya kan ya ya artinya ya perlu basah-basih lah masa langsung ini ya artinya masa iddah dalam masa iddah hak dan kewajiban suami dan istri masih berjalan ya hak suami itu masih mendapatkan apa namanya kebaktian daripada istri tersebut kewajiban suami juga masih memberi nafkah kepada istrinya dan istrinya masih di rumah suaminya bedanya sekarang ini kalau orang mentalak langsung kabur ya istri ya tak kemudian yang lakinya pun ketika dia mentalak lah keluar lah ulang padahal hari itu lah kemarin bergegir terus misalkan ya ya tak maka ketika menceraikan harus diketahui cerai itu ada dua kali batasannya ya ketika masa pertama satu kali talak kemudian istri berada di rumah suaminya tetap melaksanakan kewajibannya tapi apa namanya tidak berhubungan pisah kasurnya tetap satu rumah masih dalam keadaan apa namanya berumah tangga suaminya masih memberikan infak kepada dia itu wajib wajib infak itu cuman kalau di KUA kita sekarang langsung di ini ya semuanya dihitung dengan duit ya kan kalau kita cerai di KUA hemwe langsung digabung langsung dipisahkan berapa duit yang harus diterima oleh istri itu nafkah mereka sebutkan bukan seperti itu prakteknya ya prakteknya adalah istri masih wajib berbakti kepada suami di masa iddahnya suami masih wajib memberikan nafkah kepada istri di masa iddahnya ya di masa iddahnya masih wajib mereka ketika lewat masa iddahnya maka istri boleh keluar dari rumah suaminya dan dia boleh menikah lagi ketika suaminya ingin merujuk istrinya ya tak dan masa iddah dia sudah selesai maka suami harus memberikan mahar mahar baru nikah ulang mahar baru ya memberikan mahar yang baru tapi kalau sebelum masa iddahnya habis rujuk lah dicuit sudah rujuk aman ya tapi kalau sudah lewat masa iddahnya nak ngulek mahar baru sampai nyuruh mentalak ya jadi seperti itu ketika sudah lewat masanya sekali talak rujuk dua kali talak rujuk ketiga ketiga kali ditalak ya maka tidak boleh rujuk lagi ya ketika sudah tiga kali ditalak tidak boleh rujuk lagi gitu dan ketika suaminya ingin rujuk tidak boleh istrinya harus menikah dengan orang lain dulu kemudian cerai baru artinya suaminya makai bekas orang dulu nah itulah bahasa kasarnya seperti itu ya tapi Allah memberikan syarat seperti itu ketika sudah ditalak tiga kali istri harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu baru dia bisa balik kepada suaminya yang lama itu pun dengan syarat jangan ci apa namanya apa namanya rekayasa tidak boleh rekayasa harus dengan secara alami gitu harus secara alami nah ketika sudah ditalak tiga apakah istri mendapatkan harta dari suaminya kalau harta wajib diberikan suaminya tidak ada tetapi infak yang baik infak infak itu sebaik-baik infak itu diberikan kepada istri berapa lah untuk istri itu itu dikasih jadi tidak ada unsur apa namanya wajib suami memberikan sekian itu tidak ada tapi dia memberikan yang terbaik kepada istrinya maksudnya sudah diceraikan tadi ya itu tidak ada kecuali hartanya nyari masing-masing ini hati-hati ini ya macam mana dia ambil dulu makanya sebelumnya itu harus diperjelas suami itu walirrijali alaihinna darojah tengok ayat al-qur'annya ya dan laki-laki mempunyai derajat yang lebih diatas perempuan atas apa atas infak yang diberikan suami kepada istrinya gitu loh jadi harta suami yang diberikan kepada istri infak namanya harta istri yang dia kumpulkan secara sendiri itulah harta dia suami jangan otak-atik harta dia makanya ketika perceraian mudah menik enggak nabung hame-hame meliumah hame-hame cerai itu yang diperbutkan bagi dua yang namanya hame-hame kalau semuanya sama-sama dibagi dua dulu baru dijual tapi kalau misalkan istri memang hak dia sebagai istri dia cuma menerima nafkah kepada suami harta dia harta dia harta suami harta suaminya itu mudah nantinya gitu loh jadi kalau misalkan menelah bini dulu ngambil ya sebelum macam mana aturan ikat yang mengatur di rumah tangga ikat atau macam mana apakah campur aduk atau tidak gitu loh maka dibedakan bini nabung jangan ngusak-ngusak laki laki ngusak tabungan bini itu artinya laki itu tidak mempunyai kelaki-lakiannya itulah bahasa kasar paham ya laki megang tabungan istrinya berarti laki-laki itu tidak mempunyai kelaki-lakiannya gitu loh ya Al-Quran sebut seperti itu halal laki budu berarti laki gitu loh makanya sebelum kawin itu pakai ilmu dulu jangan cibasing-basing ini kalau nengok cewek bagus beri abis itu hilang lenyap itu budu makanya pakai ilmu sebelum kawin jangan cibasing kawin apa kewajiban suami kepada istrinya nafkah jangan diberi kalau suami memberikan harta semua kepada istrinya apa yang diberikan dia kepada orang tuanya apa siapa yang mengurus orang tua yang mengurus orang tua itu wajib anak laki bukan anak perempuan tebalekan di sini anak laki cacat data kan anak perempuan yang mengurus aku penang kepalanya dengan anak laki gini ya jadi harus tahu tata ini apa namanya bagan keilmuan kehidupan kita harus tahu kalau kita tidak tahu itu pasti campur aduk tengok kalau istri mengurus orang tuanya suami diurus dia diurus ujung-ujung ngusak cewek lain kan banyak macam itu tidak usah dibahas diteliti cuman orang cacat cacat budu makanya suami menginfakkan bukan menginfakkan menafkahkan wajib hukumnya jangan uang istri itu jangan ditaketik kecuali dia enak apa namanya menyedekahkan itu tidak masalah tapi kalau suami ngetaketik duit istri itu tadi kacau makanya ketika suami mentalak istrinya apakah ada yang harus diberikan kepada istrinya secara wajib tidak ada tetapi secara akhlak dia memberikan yang terbaik yang dia yang dia punya dia punya apa adalah nilai entahkah dah usah kini jemput lagi jadi seperti itu apakah ada cara khusus untuk memandikan mayid yang berhadas besar ketika mayid entah itu berhadas kecil atau berhadas besar kewajiban kita itu memandikan mayid itu seperti biasa sudah tidak ada bedanya hadas besar hadas kecil jangan kelak ini mandi hadas besar tidak ada seperti itu dia hadas kecil hadas besar tetap sama kondisinya kita mandikan sama posisinya tidak ada beda dan itu pun urusan kita tidak mungkin mayid aku hadas besar mana ya mayid itu setelah dia meninggal dia mana ada di hadas besar kan tidak tahu kalau kita tahu dia ada sebesar kita tahu kita gintip dia jangan-jangan ini kadang pertanyaan agak ini ini kadang-kadang ini nerawang ini namanya tidak boleh nah itulah kadang-kadang kita tidak boleh nerawang orang ini jangan-jangan ini gak lama-lama udah berhubungan suami istri tidak dehak tidak dehak tidak ada perbedaan antara memandikan mayid hadas besar atau hadas kecil kewajiban kita memandikan mayid sudah selesai kalau lahan dibandikan diwudukan lana kemayang nih mayid jadi yang ada itu adalah ketika tidak ada air untuk memandikan mayid boleh ditayamumkan bakfikihnya seperti itu tapi kalau sudah dimandikan diwudukan mubazir bahkan Rasulullah ketika hidup setelah selesai mandi tidak berwudu Rasulullah hidup setelah mandi wajib dia tidak berwudu langsung sholat ini mayid ini kita mandikan mayid apakah perlu diwudukan lagi tidak perlu karena mandi itu sudah apa namanya masuk ke dalam bab wudu itu tadi ini kadang-kadang kita bawa hukum orang hidup kepada mayid yang nyium batal wudu dia emang dia kerasai dia dia kerasai syahwatnya kita menghukumi mayid sama dengan orang hidup tidak boleh menghukumi seperti itu jadi apakah cara khusus tidak tidak ada cara khusus jadi apakah ada pembagian harta yang diberikan kepada salah satu orang anak dari orang tuanya yang masih hidup dan sampai orang tuanya meninggal maksudnya harta itu diberikan kepada anaknya semasa orang tuanya masih hidup pembagian harta kepada salah satu orang anak maksud macam mana kalau dia punya anak empat misalkan ya kemudian bapaknya ini memberikan harta kepada salah satu anaknya boleh atau tidak ketika dia hidup ingat ya memberikan harta kepada anak itu boleh dengan cara yang adil 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 tidak harus sama adil itu memberikan apa yang dia butuhkan jangan kalau kita merek anak yang kuliah sama dengan merek anak yang GTK tidak sama jadi memberikan anak itu adil yang pertama ya adil kemudian kita berhak untuk memberikan harta kita kepada anaknya selama itu harta kita anak kita tadi dengan cara yang adil itu hak kita gitu ya tapi dengan syarat jangan melebihi dari kapasitas warisan maksudnya jangan kita dulu melebihi kelak kambik nih tengah nih kubrek yang lain baru dibagikan anak-anak yang lain itu tidak boleh ya karena kapasitas warisan itu sudah ada ya kalau kita ingin memberikan kepada anak kita berikan jangan sampai misalkan kalau 100% 10% misalkan 1 per 10 jangan sampai 1 per 3 1 per 10 itu pun untuk menjauhi mudorot diantara anak-anak ya karena pekarnya bisa jadi kita memberikan itu kepada satu anak kita Allah telah memberikan musibah kepada anak yang lain siapa yang tahu ya kan maka dalam Al-Quran disebutkan Allahu A'lamu dan Allah itu lebih mengetahui maslahat yang berhubungan dengan harta warisan kamu daripada kita yang ngatur kita yang ngatur kita nak bagi ratai tapi Allah lebih mengetahui gitu loh ya maka kalau anak memberikan harta kepada anak boleh memberikan harta tapi jangan sampai me apa namanya melebihi batas warisan tadi gitu ya dan jangan sampai ada kecemburuan sosial diantara anak makanya jadi orang tua pun harus adil jadi orang tua pun harus adil kalau harta itu dicari same-same kemudian setelah itu dibagi dua apakah masih wajib bapak itu menafkahi anaknya wajib sampai umur berapa ya sampai dia balik wajib sampai anak itu balik kalau perempuan sampai dia kawin perempuan benda kawin kawin itu bahaya apanya boleh boleh seperti itu ya Allah kalau bapak seperti itu kaya ada dia hanya tanggung jawab kena anaknya gitu loh karena bapak itu mempunyai nilai apa namanya nilai didik mempunyai hak didik mempunyai kewajiban mendidik bukan hanya nih ku beri bukan hanya disitu hak bapak itu tapi bapak itu mempunyai kewajiban yang lebih daripada itu dia harus cek-cek anak dia jadi apa jangan sampai jadi bandit kalau anak dia itu ada kewajiban disitu itu makanya sekarang itu bapak yang tidak jelas itu bedusau jangan itu bapaknya nyaman itu ya ya dah bapak minimal harus tengok keadaan anak dia dan anak dia pun agak harus wajib menganggap dia bapaknya dan berbuat baik kepada dia harus 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 tetap dinafkahi kalau sudah di bagi dua kalau apa namanya kalau harta itu nyari sampe-same harus tetap dinafkahi berdosa kalau tidak dinafkahi anaknya dia seperti itu wajib tetap wajib dinafkahi ya jadi kalau kita bercerai dengan istri anak itu masih wajib kita cek macam mana keadaannya gitu loh dan sebenarnya bapak itu mempunyai kewajiban untuk mendidik ibu itu dia mempunyai hak masa menyusui masa menyusui hak ibu jangan diotak ketik bapak misalkan anak umur setahun sebulan sebulan lahir langsung cerai misalkan misal maka ketika itu yang menjadi hak ibu kemudian bapaknya memberikan nafkah kepada dia kepada ibu dan anaknya setelah anak itu misalkan masuk usia tamiz balik maka bapaknya pun harus melihat kondisi anaknya tetap diberi nafkah dan dia cek keadaan anaknya macam mana dan anak itu pun harus tetap memberi kebaktian dia kepada bapaknya gitu loh ya jadi seperti itu apanya hak asuh itu itu bilkhiyar itu bilkhiyar bilkhiyar itu apa menjadi pilihan anak gitu loh ya dan kedua-duanya gak boleh ngetot ini anak aku itu anak hame-hame ada pecah ngetot itu itu tetap anak bersama dan dia tetap harus berbakti kepada keduanya walaupun keduanya telah bercerai gitu loh walaupun keduanya telah bercerai dia harus tetap berbakti kepada keduanya kita sebagai ibu pun harus mengenal tuh bapak kak berbuat baik kepada bapak kak macam itu sebagai ibunya atau misalkan kita yang mengasuh anak itu tadi kita ajarkan itu ibumu dan kita harus mengajarkan juga berbakti kepada orang tuanya apalagi sudah masa balik masa-masa macam kita ini misalkan jelas lebih lebih kali ya jadi hak asuh di tangan bapak atau ibu itu kembali dia pilihan anaknya terserah anakmu tinggal bersama bapak atau ibu yang penting dia harus berbakti tetap kepada dua-duanya yang jadi masalah ini adalah ketika orang tua bercerai berpengaruh kepada anak jangan ketemukan bapak mak ini mengajar sesuatu yang jelek perceraian dia dibawa ke anaknya sehingga nilai kebencian itu benci kepada bapak atau sebaliknya mak ini gile macam mana itu makku jadi tidak boleh seperti itu kita cerahkan salah ada pun mendidik tetap kita didik untuk berbuat baik kepada orang tua jelas harus tetap jangan ditinggalkan jangan ditinggalkan kesal itu tidak mungkin berhari-hari kesal itu tidak mungkin berhari-hari paling kesal itu cuma sehari atau dua hari seminggu lah dia topelah redam biasanya takut renyek itulah pada dasarnya Allah itu memberikan masa idah itu supaya jangan cerai maksud Allah itu jangan sampai renyek aku keluar berhari-hari kalau tidak berhubungan intim 3 bulan terus terus apa hukum tetap suami istri kecuali kecuali istri mengadu mengadu kepada Hakim laki aku tinggal 3 bulan aku peneng kepala fitnah banyak di luar aku minta cerai boleh hati-hati itu itu boleh seperti itu bahkan dalam Mahatabimah Ahmad 3 bulan suami tidak menyentuh bahasa halus menyentuh istrinya istri boleh meminta cerai men-istri tidak sabar men-istri sabar oh tidak tidak tetap suami istri tetap hukumnya hukumnya tetap suami istri tidak tidak khusus yang mengeluarkan harta yang mengeluarkan harta itu siapa kira-kira kepala keluarga ya itu kepala keluarga yang tidak boleh memotong itu tadi yang tidak boleh memotong apa huku itu dia non muslim memberikan sapi ke masjid ke masjid yang kurban kemudian cara pembagiannya kalau orang non muslim sapi kan kita bagaimana di hari kurban diterima atau tidak kira-kira diterima tapi tetap itu bukan kurban itu pemberian itu pemberian pembagian bagaimana basing berikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan basing tidak jadi masalah asal dengan pemberian bersyarat maksud pemberian bersyarat tahu ya kita terima kalau dia enak nyusup-nyusup nilai-nilai agama dia kita harus ikut itu jangan jangan sampai ada pemberian bersyarat seperti itu itu yang bahaya non muslim non muslim maksudnya daging kurban bukan daging kurban tadi ya apakah boleh daging kurban diberikan kepada non muslim dan dia fakir kalau daging orang muslimnya kalau memang daging orang muslimnya maka boleh diberikan kepada orang kafir kalau memang ya daging tapi kalau ada daging orang muslim berikan dulu kepada orang muslim tapi kalau tidak ada lagi orang muslim kalau tidak ada lagi dan yang ada orang non muslim dan dia pun fakir kasih tidak jadi masalah tapi harus diutamakan orang muslim yang tidak berkurban tidak perlu yang berkurban saja kenapa yang berkurban saja dilarang untuk memotong kuku memotong rembut mengikuti orang-orang yang sedang ikhram haji yang sedang berhaji orang yang sedang berhaji mereka juga dilarang untuk memotong rambut memotong kukunya karena mereka sedang dalam keadaan ikhram kita juga disuruh Allah untuk merasakan bagaimana mengikhramkan diri Allah haramkan untuk memotong rambut untuk memotong kuku orang yang tidak memotong rambut tidak memotong kuku identik dengan apa ya kotor benar dan Allah itu mengajarkan kepada kita bahwasannya kita ini pada dasarnya kotor dan butuh pembersihan jadi seperti itu jadi yang tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku itu cuma yang berkorban saja yang tidak berkorban tidak perlu yang tidak berkorban tidak perlu boleh dia untuk memotong rambut dan memotong kuku panitia pun tidak perlu panitia boleh panitia untuk memotong rambut botak pun tidak jadi masalah ya jelas ya yang lain kalau satu orang memberi tiga sapi kemudian dia berkorban dengan tiga sapi boleh tidak boleh rasulullah seratus sunta boleh membanyak duit jadi jadi masalah boleh bahkan misalkan aku berkorban 7 per 8 eh 7 per 8 6 per 7 kemudian salah satu dari jamaah 1 per 7 boleh seperti itu paham boleh bahkan dalam mazhab iman syafi'i ini ya misalkan ini ku nih ku berkorban cuma yang ku kurbankan aku beli sapi 1 per 7 dari daging aku kurbankan 6 per 7 aku jual boleh dalam mazhab syafi'i paham gak tapi daging kurban tadi tidak boleh dijual tapi kalau aku membeli sapi 1 per 7 ku jadikan kurban 6 per 7 nya ku jual gak jadi masalah dalam mazhab syafi'i boleh syafi'i dia tapi dalam mazhab Abu Hanifah tidak boleh kalau dijual jangan motong di hari kurban gitu lah itu mazhabnya Abu Abu Hanifah kurban sistem arisan boleh tak boleh arisan itu kenabung intinya bener arisan itu intinya nabung ya jadi jangan mengeluar langsung 3 juta agak bisa kepala jadi 100 ribu bulan 250 sebulan bukan berhutang itu menabung namanya kalau seperti itu ya jangan ikut jangan ikut sudah kalau memang kalau memang keuangan kita itu kadang-kadang naik kadang-kadang turun kadang-kadang naik kadang-kadang jangan ikut gitu loh jangan ikut tapi kalau misalkan kita itu lapasti keuangan masuk sekian aku sisikan 200 untuk kurban boleh itu sistem menabung namanya ya tidak jadi masalah seperti itu yang jadi masalah arisan ini karena orang nyebut arisan-arisan tapi dalam lapangan praktek berbeda-beda kadang-kadang ya prakteknya berbeda-beda tapi kalau yang seperti tadi pada dasarnya sistem menabung itu boleh tidak jadi masalah ya yang tidak boleh kalau arisan macam ini misalkan arisan orang tujuh mainnya mainnya tujuh tahun paham nih ya ini utang nih arisan orang tujuh mainnya tujuh tahun tahun pertama untuk si A tahun kedua untuk si B tahun ketiga untuk si C ini kalau utang terus nih berkorban dengan hutang tidak boleh makanya salah satu syarat kurban itu apa ya salah satu syarat kurban itu adalah hewan kurban itu milik pribadi bukan ada kasus pinjaman bukan ada kasus pihutang tidak boleh gitu loh ya arisan yang macam itu yang tidak boleh tapi kalau arisan sama-sama ngumpul duit sebulan 250 ribu sama-sama ngumpul duit kalau di ujung bulan kita beli satu sapi atas nama bersama boleh itu tidak jadi masalah ya tidak jadi masalah sunnah itu madhab Abu Hanifah itu pak itu madhabnya Abu Hanifah karena di dalam Al-Quran itu disebutkan fasolli liyarabbi kawanhar solat dengan inhar itu sama disamakan derajatnya makanya ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang mampu dan dia belum berkorban maka dia bukan termasuk golongan kami keras hadisnya ya tapi Abu Bakar pernah tidak berkorban Umar bin Khotob pernah tidak berkorban menandakan bahwasannya kurban itu sunnah mu'akat sunnah yang ditekankan kalau mampu berkorban ya kalau tidak mampu ngutang lo eh tidak salah jangan ya jadi seperti itu bolehkah bolehkah istri pergi haji sendiri dalam madhab Imam Ahmad tidak boleh kenapa dalil yang pertama tidak boleh berjalan seorang perempuan muslim mu'min lebih dari tiga hari itu dalilnya yang pertama dalil yang kedua seorang laki-laki ditulis berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia nyebut kepada Rasulullah s.a.w. sesungguhnya istrinya ingin pergi haji apa kata Rasulullah ulang dan hajilah kamu bersama istrimu tidak dan dia terlalu jihad dihorm menemani istrinya dari situ Imam Ahmad menyebutkan perempuan tidak wajib untuk haji ketika dia tidak ada mahrum kalau dia ada biaya tetapi tidak ada mahrum maka masuk dalam ayat Allah dia belum termasuk mampu siapa yang mampu kalau belum mampu ya tidak ada wajib maka dalam mazhab Imam Ahmad perempuan dia punya biaya tapi tidak punya mahrum belum mampu untuk haji dalam mazhab syafi'i boleh dengan syarat apa syaratnya Rifkoh makmunah Rifkoh itu teman yang aman sekarang kita sistem kloter aman gak kira-kira aman ngapain di pesawat satu rombongan tidak berbeda kemudian di asrama haji satu rombongan bahkan di hotel tap masuk satu rombongan masuk satu kloter masuk dengan ketua rombongannya dengan ketua kloternya kelak ketua kloter ngebagi kunci tap 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 yang perempuan disini yang laki-laki disini gitu loh kemudian dibagi kita kita hari ini kegiatannya ini 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 jadi terperinci gitu loh aman dia berangkat maka dalam kondisi seperti ini kata masyarakat imam syafi'i boleh dia berangkat karena dia ada teman yang aman bagi dia ya mana dalilnya imam syafi'i berdalil dengan khobar dengan kabar akan datang masa dimana perempuan itu berjalan dan tidak ada orang yang mengusik dia mengusik dia tidak ada aman kemana-mana aman gitu loh ya jadi seperti itu itu dalil masyarakat syafi'i jadi kalau masyarakat syafi'i boleh kalau imam ahmad tidak boleh guruku sendiri menguatkan pendapat imam ahmad untuk perempuan ya untuk perempuan beliau menguatkan pendapat imam imam ahmad ya tapi kalau aku sendiri aku agak condok syafi'i dalam kasus ini kenapa ya karena ya apa ya apa ya itu tadi aman yang pertama ya kemudian yang kedua memang haji sekarang itu agak sulit berbeda dengan zaman rasulullah sallallam di zaman rasulullah sallallam itu satu rombongan dengan ketika perempuan tidak ditemannya memang ya jadi seperti itu bahkan di zaman rasulullah sallallam itu ada perempuan yang hamil pergi haji dan melahirkan di perjalanan ketika haji ya jadi seperti itu maka dalam keadaan sekarang insyaallah ya allallahu'alam ya anak kecondongannya ke malhab syafi'i ya bahwa perempuan ketika dia punya harta dan ketika dia punya teman yang aman untuk dia bawa ya maka dia boleh untuk berangkat haji allallahu'alam yang lain menggunakan versi full versi full yang kita belajar biasa ya di buku-buku apa namanya buku-buku sholat itu juga boleh tidak jadi masalah ya dalam masalah imam syafi'i zikir semakin banyak dia semakin afdol semakin banyak pikirnya semakin afdol gitu loh dalam masalah imam ahmad dicomot-comot kadang-kadang memakai yang ini kadang-kadang memakai yang ini besok lagi memakai yang ini artinya apa di tanawuk ganti-ganti gitu loh jadi boleh kita menggunakan yang ini hari ini besok menggunakan yang ini besok menggunakan yang ini atau kita gunakan semuanya tapi jangan kalau maco doa iftithah semuanya disebutkan imam kalau amin amin kita imam jangan seperti itu ya karena doa iftithah sebanyak-banyak kita menyebutkan doa iftithah hukumnya masih sunnah ya tidak sampai derajat rukun al-fatihah rukun ya al-fatihah rukun jadi afdolnya bagaimana afdolnya diganti-ganti ya karena memang riwayat tentang al-iftithah itu memang banyak bahkan dalam masyarakat imam malik al-iftithah itu digunakan untuk untuk sholat tahajud saja ya untuk sholat tahajud saja mungkin itu saja ya besok anak Allahualam ya kalau ada disini insyaallah anak tanya jawab karena besok sebenarnya jadwal kita mencangkar tapi ada usur ya ini jadi berkat insyaallah kita lanjut hari Senin dengan pembahasan Harba'in An-Nawawi dan tutup dengan kafaratul majlis subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati